Oke, brother, welcome back to my channel PandaBWalk. Jika kalian pernah melihat atau memperhatikan silinder head area ruang bakar, di sana kalian akan menemukan 2 buah katup, yaitu katup masuk dan katup buang. Kemudian, akan kalian temukan juga perbedaan luas penampang di antara keduanya. Jika diperhatikan secara seksama, luas penampang katup masuk itu lebih besar dibanding katup buang. Perbedaan ini mempunyai maksud dan tujuannya lho, jadi simak videonya sampai akhir. Memasukkan udara ke dalam silinder ternyata lebih sulit daripada mengeluarkan gas buang menuju penelpot. Udara masuk ke dalam silinder dihisap oleh mekanisme pakum. Kepakuman ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan di dalam silinder dengan udara luar atau atmosfer saat piston bergerak menuju tirikmati bawah pada langkah hisap. Tekanan atmosfer pada langkah hisap memiliki nilai yang lebih besar dibanding tekanan di dalam silinder. Kenapa demikian? Karena katup trapela yang terhubung langsung dengan pedagas juga mengontrol besar kecilnya aliran udara yang masuk ke dalam ruang bakar, sehingga udara yang masuk akan mengalami hambatan. Di sisi lain, ruang bakar harus diisi dengan campuran udara yang sama dengan tekanan atmosfer ketika langkah hisap selesai. Untuk mengatasi hambatan dan membuat udara mengalir pada kecepatan tertentu, sebagian dari tekanan harus dikonsumsi oleh gelombang, sehingga tekanan udara di dalam silinder selalu lebih rendah dari tekanan atmosfer. Jadi, untuk mengatasi dan mengurangi pengaruh hambatan aliran udara, luas penampang katup masuk harus ditingkatkan. Sedangkan, gas buang lebih mudah mengkeluar, karena gas buang memiliki tekanan yang lebih besar dibanding tekanan udara luar atau atmosfer. Perjadinya pembakaran di dalam mesin akan membuat sebuah ledakan dan menciptakan tekanan yang besar di dalam ruang bakar. Dengan bantuan piston yang bergerak menuju titik kapi atas, bukaan yang kecil saja sudah cukup untuk memastikan semua gas buang keluar menuju kenal pot. Oleh karena itu, katup masuk dirancang lebih besar untuk mengurangi kesulitan asupan dan meningkatkan jumlah udara yang masuk. Kenapa luas katup buang tidak dibuat sama besar dengan katup masuk? Alasan utamanya adalah untuk menghindari pre-ignition atau knocking. Katup buang adalah bagian mesin yang paling panas karena menerima kalor setelah dilalui oleh gas sisa AC pembakaran yang memiliki suhu di atas 200 derajat atau lebih. Kita ingat, saat sekolah dulu, rumus perpindahan kalor adalah MC Delta T. Panas yang diklima berbanding lurus dengan masa dari katup buang. Sekarang, jika ukuran katup buang ditambah, masanya juga akan bertambah, sehingga panas pada katup buang akan meningkat. Saat katup buang memiliki panas berlebih, campuran udara dan bahan bakar akan terbakar sebelum busi memecikan bunga api. Kedua sumber api inilah yang akan menyebabkan knocking. Setelah kita mengetahui penjelasan di atas, kita jadi tahu ya, kalau katup masuk didesain untuk sebesar mungkin, dan katup buang didesain untuk sekecil mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat, brother. Jangan lupa untuk support terus channel gue dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nantikan video gue selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.